Kami meminta aparat kepolisian untuk menangkap Adi Armando Ya, tuntutan kami jelas Yang pertama supaya PSI secara kelembagaan Secara kelembagaan melakukan tindakan yang konkret Atas apa yang dilakukan kadernya, anggotanya namanya Adi Armando Ya, saya kira tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah tindakan pribadi Adi Armando Tidak bisa, karena dia adalah caleg dan dia adalah pengurus DPP Harus ada sikap politik yang jelas dari PSI kepada Adi Armando Yang kedua, kami meminta aparat kepolisian untuk menangkap Adi Armando Karena Adi Armando terindikasi telah melakukan penyebar luasan kabar bohong Melakukan penyebar luasan konten-konten hok Yang itu tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum terkait kesejarahan daerah istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta Saya kira dua hal itu yang kami sampaikan hari ini di kantor PSI Tolong dipahami bahwa ini adalah aspirasi masyarakat Pengurusan PSI-DIY, DPW PSI-DIY Mendukung beberapa aspirasi teman-teman Salah satunya adalah gini Tentang keistimewaan di Jakarta Bahwa kami, kader-kader kami, pengurus kami, calang kami itu adalah putra tri daerah istimewa Yogyakarta Yang paham tentang sejarah Diy Kami sangat mendukung seperti itu Yang kedua, keistimewaan Yogyakarta itu kita menjaga marwah Kasutanan Nge-Yogyakarta dan Kasutanan Pak Palaman Keistimewaan ini juga untuk kesejahteraan rakyat Yogyakarta Jadi kami nanti kalau anggota Dewan kami semuanya jadi dari Diy Siap mengawal keistimewaan di Jakarta Terus tuntukkan tentang ADR Pandu Hari ini, sore ini, sampai malam ini Kita sampaikan ke DPP untuk ditudah lanjutin Seperti yang teman-teman aspirasikan tadi Membantu Berharap semua kita sering menjaga Menjaga kondisi kita sebenarnya Terus aman, aman, kondisi Karena Yogyakarta ini bukan hanya milik warga Jom Tapi juga milik warga pendatang yang ada di sini Baik itu wisatawan Ataupun pelajar Ataupun mahasiswa yang kedia Saya Sintia Rompas Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya